Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 Mata Kuliah Ornitologi dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai The Malloy Archipelago yang lebih spesifik lagi mengenai daerah Bali dan juga Lombok. Kelompok kami terdiri dari Jessi Maria Danaui, Mega Pramesti dan juga Syukria Hayati. Pada pertengahan tahun 1856, Wallace singgah di Bali sebelum ia melanjutkan perjalanannya menuju Makassar. Dengan menggunakan kapal kembang Jepun atau bunga Jepang, Wallace menginjakan kakinya pertama kali di Buleleng. Menurut Wallace, Buleleng pada saat itu dipenuhi oleh penduduk setempat yang mengenai pakaian nawan dengan keris bergagang gading, emas, ataupun kayu pelitur. Dan juga banyak pedagang dan juga saudagar Cina yang mengenakan pakaian Melayu. Bukti adanya kegiatan saudagar Cina di Buleleng karena terdapat sebuah kelenteng yang bernama kelenteng Lin Guangkyong yang dibangun pada tahun 1973 di Buleleng. Selama dua hari menetap di Buleleng, Wallace sering berjalan-jalan untuk melihat bentang alam serta flora dan fauna yang ada. Tanah di daerah ini sudah diolah sedemikian rupa, sehingga flora dan fauna asli sudah sulit ditemui. Beberapa tumbuhan kaktus berduri dan euphorbia tumbuh di tepi jalan. Wallace juga melihat beberapa banteng jawa yang disebut-sebut masih dapat ditemukan di daerah pegunungan. Wallace menunturkan, akibat meningkatnya pengelolaan daerah, Wallace tidak dapat menemukan banyak spesies yang pernah ia temui sebelumnya. Salah satunya adalah burung manyer emas yang berkepala kuning terang dan membangun lusinan sarang berbentuk botol pada pohon di pinggir pantai. Beberapa jenis burung yang berhasil diamati dan diawatkan sebagai spesimen oleh Wallace diantaranya adalah yang pertama ada burung murai berekor panjang, kedua ada burung kepodang, dan yang ketiga adalah burung jalak. Namun, selain burung-burung tersebut, Wallace juga berhasil mendapatkan banyak kupu-kupu dan berhasil mendapatkan spesies baru yang ia namakan Piaris Tamar atau yang sekarang disebut dengan Cepora Temena Tamar. Nah, setelah dari Buleleng atau Bali, Wallace berpindah dan singgah di Anpanam, Pulau Lombok sebelum ia melanjutkan perjalanannya ke Makassar. Saat di Lombok, Wallace melakukan okservasi terhadap serangga maupun burung. Wallace berhasil menemukan dua burung. Pertama, yaitu Oriolus broderipii dan juga Tropidorincus timoriansis. Oriolus broderipii memiliki warna jingga dan hanya dapat ditemukan di Lombok. Sedangkan, Tropidorincus timoriansis memiliki hubungan yang dekat dengan Firebird di Australia. Di sana, mereka disebut juga sebagai burung Quake Quake karena suara gaduh yang ditimbulkannya. Karena tidak begitu menemukan banyak burung, Wallace memutuskan untuk pergi ke Labuan Trink di bagian selatan Teluk bersama kedua asistennya. Di sana, ia mendengar bahwa terdapat cukup banyak burung rusa dan babi liar. Selama berkeliling, ia berhasil menemukan kakak tua jambul kuning, yang mana tubuhnya kecil dipenuhi bulu putih yang mencolok dan juga jambul kuning imut di kepalanya. Yang kedua, Wallace menemukan Megapodius goldi, yang mana burung ini tidak mengerami telur, melainkan menghubur telur mereka di dalam pasir, tanah, sampah, dan dedaunan, kemudian dibiarkan menetas dengan panas dari sinar matahari. Orang pribumi di sana bisa tahu nama gundukan yang berisi telur dan mana yang tidak. Mereka sering mencuri dan menyantapnya. Terkadang ada sekelompok burung yang menghuburkan telur mereka bersama-sama hingga mencapai 40 hingga 50 telur. Burung spesies selanjutnya adalah Halcyon fulgidus, di mana burung ini ditemukan di semak belukar jauh dari sumber tai. Makanannya adalah Siput dan serangga. Spesies selanjutnya adalah Six Rufidorsa, yang mana burung ini ditemukan di lokasi yang hampir sama, terbang dengan sangat cepat. Spesies selanjutnya adalah Merops ornatus. Burung ini terlihat bertengger di pohon, kadang melesat untuk menangkap serangga di sekitarnya, dan kemudian kembali ke ranting yang sama untuk menelan tangkapannya. Paruhnya panjang, tajam, dan melengkung. Bulu ekornya diwarnai hijau yang indah bervariasi dengan coklat dan hitam, serta biru cerah di bagian tenggorokan. Spesies yang terakhir walau setemukan adalah Pithaconsina. Burung ini sedikit sulit dijumpai, dan biasanya ia melompat-lompat di permukaan tanah menangkap serangga. Kemudian burung ini akan bersembunyi lagi ke semak-semak. Pada beberapa waktu yang tertentu, burung ini akan terdengar mengeluarkan suara selama dua not, yang bila terdengar akan sangat mudah dikenali. Bagian atas tubuhnya berwarna hijau muda. Dan setelah akhirnya Wallace menemukan banyak sekali spesies burung, dan juga hewan-hewan lainnya, ia melanjutkan perjalanannya menuju pulau-pulau selanjutnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada sempatan hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.